Al-Quran Siksa Disebutkan juga tentang kenikmatan surga Disebutkan tentang sifat orang-orang kafir Disebutkan setelahnya sifat orang-orang yang beriman Disebutkan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab Seseorang dijermuskan ke dalam neraka Namun disebutkan juga tentang amalan-amalan yang menjadi sebab Seseorang dimasukkan ke dalam surga Nah di surah Al-Balat Allah menyebutkan Di antara amalan yang menjadi sebab Dimasukkannya seseorang ke dalam surga adalah Faktur akrabah Membebaskan budak Memberi makan Terutama pada hari-hari terjadi kelaparan Yatiman dan makrabah Dan juga berbuat baik kepada anak yatim Terutama anak yatim ada hubungan kekerabatan Karena Secara umum Orang yang paling berhak anda berbuat baik kepadanya Adalah yang memiliki hubungan kerabat Terlebih dahulu Sebelum yang lainnya Makanya disini disebut La maqarabah Yang ada hubungan kekerabatan Jangan mendahului orang lain Gak ada hubungan kerabat Ya Sementara Yang ada hubungan kerabat denganmu pun Membutuhkan Bantuan Membutuhkan Kasih sayangmu Membutuhkan perhatianmu Maka yang memiliki hubungan kekerabatan Itu yang lebih harus diprioritaskan Pada asalnya Disebut Yatiman dan makrabah Jadi berbuat baik kepada anak yatim Yang ada hubungan kerabat Itu pahalanya lebih besar Ya Pahala berbuat baik Dan pahala menyambung Silaturahim Al miskinan dan makrabah Dan juga berbuat baik kepada orang miskin Dha maqrabah Yang sangat faqir Ya Nah ini hubungan antara Suara al-fajr dengan Suara al-balad Hada Suara al-mustakim Amin 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 Terima kasih.